gimana kau oh itu dia tidak kena copot kepalanya beban sini yang satunya setor kepala copot kepala oke Halo kawan-kawan balik lagi sama saya Kadhafi di game Free Fire Battleground lagi jadi di video kali ini seperti yang ada di judulnya di thumbnail ya aku bakalan ngasih tau ke kalian sensitivitas terbaru setelah update lagi jadi video kali ini aku cobain di DPI 411 alias DPI bawaan HP ku nah disini sensitivitasnya cocok banget kalau dipakai di air dan juga shotgun sih sebenarnya cuman disini aku bakalan cobain buat pakai SMG nih sekali-kali udah lama coy ini ngomong-ngomong aku nggak mau teriak-teriak karena kuasa coy ini siang-siang brother tolonglah pokoknya traba saya langsung gitu ada satu ada mangsa teman-teman calon bonti langsung jadi bonti DMG nya merah semua lagi ini masih rame sekali teman-teman ya kita Allah majuin aja langsung enggak ada jarak jauh bodoh amat ya kan yang penting ada M500 langsung pepeng shoot disana Ytk Davi astagfirullahaladzim nggak boleh teriak-teriak nanti haus nggak boleh batal nanti totgen MAG7 nih masih rame nih yakin aku nih kita cari dulu nggak ada Oh di bawah kayaknya nih di sini mau nggak ada juga dimana kau Wai musuh-musuh ini masih rame bener sih CT sih asli nggak bohong bener-bener kita cek bawah kolom jembatan biasanya di situ dulu kan yakin aku masih rame ini kalau nggak rame ya kita rotasi nanti di skipnya kalau nggak di skip berarti nanti aku ketemu musuh di CT itu aja simpel hahaha gimana ya gini nih teman-teman nih kan sekarang metanya Wukong dulu kan krono kalau dulu setiap ketemu musuh langsung pasang prisai kalau sekarang nih setiap ketemu musuh langsung jadi rumput lari-lari jalan-jalan pakai rumput tuh jadi ujung-ujungnya kayak perang rumput temen-temen jadi aneh gitu gameplay ya ini game-game apa sebenarnya game perang apa game siluman seran juga diriku ngomong-ngomong tidak ada musuh keman eh oh aku mau melihat pundi-pundi tapi kita luting dulu ya kita mencari telah teman-teman ada musuh kok ada musuh-musuh kita langsung deketin aja lah ada yang nembak-nembakan gimana kau itu dia tidak kena topot kepalanya beban ini yang satunya setor kepala topot kepalamu punya nyaraian mati kan ini punyanya Vika nih ya bukan punya Vika deng ini ku Vika ya temen-temennya nanti aku mau CN jadi ITK Davi lagi lah biarin kalau aku ngekill tuh ada nge-lag 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 gitu masa aku ngekill nggak pernah nge-lag yang ada di report ya udahlah ya kita lanjut nggak ada musuh sama sekali gitu loh di faktoripun takpek aja lah enggak ada musuh malas mana musuh-musuh ini ayolah saya sudah sampai Bimasakti eh itu global ya Cie itu ada musuh akhirnya kita deketin ya ingat tidak boleh teriak-teriak kalau teriak-teriak nanti haus nggak boleh kita harus tahan kuat iman eh ada stepnya nih di rumah ini nih ya temen-temen tuh tapi belum kelihatan nih Oh ini nih nih ngomong-ngomong mohon maaf ya kalau suaranya adikku atau suaranya ayahku kedengeran soalnya kan aku enggak teriak-teriak jadi suara aku kalah sama mereka oh ini kena satu itu tadi sama awakening tuh tuh kan jadi rumput jadi wukong ini memang-emang udah game siluman ini kok ntar aku mencari kitab suci lah menuju ke barat mencari kitab suci aku tuh kalanya tuh bukan awakening tadi emang de copot tuh jago ini musuh pakai shotgun loh ngelih aku kalau pakai shotgun nggak boleh ngedeket ya taruh sambil jaga jarak mati langsung selesai Sorry tadi nggak headshot musuhnya jago teman-teman pakai shotgun lagi posisinya enak tapi takut gitu dan wang-lang jarak kita pakai M249 ya langsung majuin aja musuh yang di sini nih ding tadi ngeselin suaranya kayak memanggil-manggil gitu posisinya susah wajar headshot temen-temen kalau kayak gitu headshot ruwok berarti kalau enggak hokyut headshot tuh tuh kalau gitu baru bisa gampang gitu di musuhnya ngedekoi-dekoi sebenarnya kayaknya lebih enak tak tungguin sini nunggu zonanya nutup kita bermain cerdas ya bukan yang barbar nah kita tungguin sini ya nggak usah diras ya kita pancing-pancing aja dulu itu soalnya kalau misalnya kita yang majuin kita yang rugi kena zona Iya nggak ngerakin Iya woi masih nembak-nembak lu dia lu eh aduh duduk kepencet tombol loncatnya lu kita pancing-pancing dulu dah kita puter-puter pura-puranya kita kabur gitu ya cacaannya cacaan nenek cerong jawa cuy tuh kan loncat eh kok enggak kain eh kok enggak kain sih datengin aja lagi kita pakai MP lah ya copot kepalanya langsung guys kok enggak headshot ya kak heran gitu tapi ya tidak apa-apa santuy pencet ini kau ih aku males lu lama-lama ada wakening ini percuma headshot dmx 10 dmx merah tapi dmx 10 gitu gimana bilang ya ya kalian pasti paham lah yang pakai Kelly awakening lah ya Hai nyatu sih pengen tapi sign gitu sakit wih sabar masih kalem coy pentapisain lu keli biasa maka keli awakening aku pakai cuma lainnya doang nggak usah lah headshot aku udah bisa sendiri Hai kenapa pakai merah-merah segala kalau demikian kecil Hai berat-beratnya ngajak aku adu aim kalian lihat sendirikan demik pertamanya tuh merah tapi kecil banget 11 biji lu 11 buat apa mending nggak usah sih lagi tuh satu musuh lagi ya by the way ya aduh cuma keel 8-9 nih tidak apa-apa lah penting konten eh ini bukan jadi krono kan eh jadi pun jadi wukong kan malas gitu dulu udah pas-pas nih loh alok nih bos bukan kaleng-kaleng ini kok ngeselin sih jadi pengen tak mainin kan kamu kan tapi takut nggak buyah Nah tuh tak tembak badan aja itu malah majuin lah bikin mainan lah nih Nopo kepala tuh eh musuhnya aneh loh tapi tapi bagus juga tuh kayak gitu tuh jadi aku tadi kan ngedragshot ke atas tuh tapi musuhnya tiarap jadi ya mau nggak mau langsung tak dia ke bawah lagi gitu ya ya gitulah kalian paham lah aneh enjir elaknya sekian aja untuk video ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton ya temen-temen ya Sorry nggak bisa triak-triak saya kadafindur diri see you next time and see you next video kawan-kawan bye bye